Nanti kalau misalnya burung isiannya akan berubah jadi standar, itu jangan heran teman-teman, karena itu sudah lumrah, lumrah, karena suara kenari standar itu suara ternyaman buat burung kenari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur kenari mania dimanapun anda berada, kembali lagi bersama saya Aji Kenari, kali ini kita main di outdoor ya teman-teman, sekarang saya berada di Citeko, kali ini kita akan membahas cara membedakan suara kenari standar, isian, atau cengkok teman-teman, sambil ngopi-ngopi enak ya sebetulnya, ada spot bagus di dalam, kita bisa sharing-sharing disitu, kita coba masuk teman-teman, sepertinya lebih enak ngopi ya, kita bawa satu teman-teman. Nah, mantap sekali disini nih, waduh, ini teman-teman, spotnya, bagus sekali ya, dari kapan om ada ini om? Dari bulan Desember, Desember kemarin ya, berarti baru ya, launching ya, Desember launching, kemarin tanggal 26, udah banyak orang yang tau belum? Sebagian belum ya, sebagian belum, cuman ya paling teman-teman dekat, yang anak-anak motor, paling nyesisnya. Oke, sebelum kita bahas itu, sepertinya kayak saya butuh kopi ya, kalau gitu saya butuh kopi ya, kita ngopi dulu ya. Kembali lagi teman-teman, beberapa dari sedulur kenar mania, itu banyak yang menanyakan bagaimana sih caranya membedakan kenari standar, kenari isian, atau kenari cengkok ya teman-teman. Kalau kenari standar sebetulnya adalah suaranya dari standar teman-teman, standarnya memang benar-benar dari burung kenari. Berbeda dengan suara kenari cengkok ya, biasanya burung kenari cengkok ini kelebihannya adalah pintar. Suara kenari cengkok itu sebetulnya suaranya dia yang kadang dimodifikasi sama si burung, teman-teman. Tidak mengikuti dari masterannya, tidak mengikuti dari burung-burung yang di sekelilingnya, gitu teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Bersambung Nah sekarang suara kenari isian Suara kenari isian ini sebetulnya sedikit agak sulit untuk dibedakan Karena kenapa? Suara isian ini kita harus memahami burung-burung lain selain kenari teman-teman ya Nah disinilah perbedaannya suara kenari isian Kalau kenari isian itu biasanya dia bisa mengikuti suara burung lain selain kenari Itu perbedaannya seperti yang ini Dari beberapa burung yang tadi kita bisa lihat Semua itu sebetulnya tergantung dari masa dia proses pemasterannya teman-teman Mungkin nantinya saya akan review bagaimana sih caranya memasterkan burung yang benar Dan sebetulnya burung kenari itu agak sulit untuk dimasterkan sewaktu dia dewasa Sebetulnya sih itu ya teman-teman ya Mungkin ada persepsi lain burung kenari akan bisa dimasterkan sewaktu dia dewasa Mungkin ada beberapa suara yang masuk Tapi tidak dominan semua Jika ingin memasterkan memang harus dari kecil Itu kira-kira umur 4 atau di 3 bulan Untuk kenari standar bukan berarti dia tidak bisa dimasterkan Mungkin aja ada beberapa dari teman-teman yang kenari standar Toto dia ada cengkoknya Toto dia ada isiannya Kenari ada yang pintar ada yang tidak Ada yang monoton ada yang tidak Masing-masing karakter tidak bisa kita tebak teman-teman Karena daya kepintaran burung Kadang dia mengikuti usianya Wow Itu cakep banget tuh Burung yang mengeluarkan suara kenari standar itu lebih bisa enjoy teman-teman Dibanding burung cengkok atau burung isian Untuk mengeluarkan suara cengkok itu tidak mudah teman-teman buat dia Ada beberapa burung yang bisa mengeluarkan cengkok tapi durasinya tidak ada Ada yang mengeluarkan power tapi durasinya tidak ada Jangan kecil hati teman-teman Durasi tidak harus sebagai patokan itu keindahan dari sisi kenari Beberapa dari teman-teman hanya menentukan tingkat mewahnya atau tidak Itu hanya dari durasi Itu salah menurut saya sih salah teman-teman ya Kemewahan dari burung kenari itu adalah suaranya Cengkoknya Isiannya Menentukan dia pintar atau tidak gitu teman-teman ya Rata-rata burung-burung kenari standar itu bisa mengeluarkan durasi teman-teman Kenapa begitu? Karena suara kenari standar itu suara nyaman teman-teman Suara kenari standar suara nyaman Kenapa suara cengkok itu tidak bisa mengeluarkan durasi gitu Bukan tidak gitu Hanya saja suara cengkok itu seperti kita nyanyi saja sih teman-teman Tarikan napasnya itu lebih banyak dicengkok sebetulnya Terus kalau isian bagaimana? Isian juga sama teman-teman Suara ciblek Suara perenjak Suara serindik Atau suara yang lainnya Burung-burung kecil yang lainnya Dia sulit untuk diikuti teman-teman Sulit Karena kenapa burung kenari akan nyaman dengan burung-burung yang standar Karena lebih mudah diikuti sama mereka Disinilah perbedaannya Makanya kenapa terkadang dari teman-teman yang sudah punya burung-burung cengkok Kadang mereka langsung menyinggirkan burung mereka sewaktu setelah lomba ya Kadang teman-teman yang memiliki burung-burung cengkok Itu direkam sama dia Direkam sama pemiliknya Dan setelah lomba itu pasti akan didengarkan lagi suara burung dia yang tadinya Supaya tidak lupa Karena kenapa? Kalau tidak begitu Kadang di lapangan lomba Burung kenari itu bebas Apa aja masuk Suaranya masuk Suaranya ini masuk Pokoknya gaya yang masuk dan lain-lain Nah ditakuti suara kenari standar yang nantinya akan berpindah ke burung dia Itu nanti akan nempel teman-teman Ternyata hilang cengkoknya Bisa dibalikin? Bisa Sini kita lebih dalam lagi teman-teman untuk mempelajari kenari Mungkin dari teman-teman yang di luar sana Ada beberapa yang punya burung cengkok Ya kalau bisa direkam saja Direkam atau didengarkan Nanti ke burungnya Supaya jangan lupa Mungkin aja ada juga yang beli burung yang sudah isian Jangan heran Nanti kalau misalnya burung isiannya Akan berubah jadi standar Itu jangan heran teman-teman Karena itu sudah lumrah Lumrah Karena suara kenari standar itu suara ternyaman buat burung kenari Suara cengkok Itu suara variasi Itu daya pintarnya mereka Kepintaran mereka dilihat dari situ teman-teman Ini saya hanya menyampaikan Yang sepengalaman saya Yang tadinya saya memiliki burung cengkok Kenapa hilang cengkoknya Yang tadinya saya punya burung kenari yang isian Kenapa hilang isiannya Itu sudah lumrah Apabila teman-teman punya burung cengkok Atau burung yang isian Jangan kaget kalau nanti burungnya akan kembali normal Mereka punya daya kecerdasannya masing-masing Yang bisa mempertahankan suara cengkok Itu rata-rata burung-burung yang smartnya Mungkin diatas rata-rata dari burung lainnya Itu berbahagia lah teman-teman yang punya burung seperti itu Walaupun ditempel sama burung kenari yang standar Atau yang isian Atau yang segala macam Suara cengkoknya gak akan hilang Rata-rata burung-burung yang seperti itu Burung-burung yang permanen cengkoknya teman-teman Seperti yang di sebelah saya ini Memang sedikitnya dia masih agak giras ya Masih termasuk agak nakal Karena memang usianya masih muda Dan juga dia punya cengkok yang benar-benar permanen Yang bisa saya bilang dia gak akan berubah Bagaimana bisa membedakannya Ya sebetulnya sih Dari karakter burung Kalau kita sudah mengetahui Itu akan lebih mudah gitu teman-teman Kita akan lebih mudah untuk mengenal karakter burung Karakter yang seperti ini Yang bilangnya saya ini Sebetulnya ada banyak minusnya Termasuk nakal Terkadang burung yang seperti ini Nakal seperti ini Belum tentu dia jelek teman-teman Belum tentu dia jelek Kadang burung yang nakal begini Nanti di lapangan dia malah anteng Malah anteng Gak nabrak sama sekali Karena burung yang seperti ini Bukan berarti dia itu birahi Beda sekali dengan birahi Kalau birahi itu dia sambil ngedur Sambil nempel di jeruji itu birahi Kalau ini usil Kayak begini usil teman-teman Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya Burung usil mana sih Burung anteng mana sih Kebetulan nanti saya akan bahas di segmen selanjutnya Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa subscribe Like dan bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan Kedua-kedua yang menarik dari saya Saya mohon diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!